Yo guys, bertemu lagi dan sorry banget kemarin beberapa hari gak ada video baru Jadi emang ada kabar, doba Dan buat temen-temen nih, pesen dari kubut badi Buat temen-temen yang suka ngebut-kebutan di jalan, tolong dikurangin Itu bahaya banget, jadi misalkan emang yang hobi belapan Kalau bisa belapan di track, kalau gak bisa ya belapan di game aja Itu lebih baik daripada kalian sampai mencelakai diri kalian Apalagi mencelakai orang lain, jadi tolong di dengerin ya Nah sekarang kita kembali ke MotoGP Karir Untuk episode ke-107 guys, ya kita lakukan balapan di seri Billy Pilots ke-Australian Grand Prix Seperti biasa di MotoGP World, postingan tidak ada henti-hentinya Dari para pembalap yang terus mau ngeceh kepada pembalap kita Yaitu Rezrio Chui, tapi tenang aja kita bakal ladenin sebisa yang kita lakukan Nah sekarang, sebelum masukin seri Billy Pilots Dan di kelas main, kita masih menjadi yang paling unggul Cui Dengan memiliki gap 10 poin Dari Francesco Bagnaia, ini bukan tidak mungkin kita bisa mengunci gelar juara dunia Sebelum race terakhir, itu mungkin juara dunia di seri sepan, itu mungkin Qatar ya Semoga saja gak ada halangan Dan di kualifikasi, kita akhirnya juga berhasil merepol position itu bagus sekali Karena dengan kena start depan, pastinya bakal ngeberikan satu efek yang cukup positif Karena start depan sangat berpengaruh banget supaya kita bisa langsung ngacir dari tren satu Tapi waktu itu, kita gak boleh terlalu mengentengkan para pesaing kita Karena kita gak tahu pasti apa yang akan terjadi ketika race berlangsung Apalagi Peko sama Juan Mir Terlebih, Juan Mir lagi kenceng-kencengnya di paruh musim kedua ini Oke, langsung aja berjalan ke sesi race Untuk MotoGP Phillip Island Oke semua, dan tiba-tiba kita di starting grid Untuk MotoGP Phillip Island di Australian GP Jadi, Peko atau Francesco Bagna ya Akan start dari posisi kedua Sementara itu, wakil dari Repsol Honda Juan Mir Start dari grid ketiga Juan Mir di paruh musim kedua itu sangat menyita perhatian Karena dia seringkali bertarung dan battle di baris depan Apalagi performanya melebihkan timnya itu si Mark Marquez yang merupakan delapan kali juara dunia What happened? Apakah Juan Mir sudah memiliki potensi terbaiknya bersama Honda? Ya, semoga saja Dan kita lihat start dari pole position Yamaha menguasai pole position Medium-medium menjadi kompon pilihan kita Sesi warming up oleh Peko Bagna ya Double heart Fabio Cotteraro Double heart Duo Yamaha Sangat memiliki performa yang cukup berbeda Tapi semoga saja Fabio Cotteraro bisa kembali dan masuk di 5 besar Oke, langsung saja kita mulai race kali ini Dan inilah dia The Z-Race Class MotoGP Australian Grand Prix Pilih violent circuit It's on the way Dan langsung saja sepertinya Juan Mir Mengambil alih Pimpin race Dan Ducati langsung berada di front row Bahkan kita langsung tercacar di posisi keempat Jorge Martin di posisi ketiga Peko Bagna ya Mengambil alih pimpin race Dengan kompon double heart And ya Basian ini Di sebelah kita Mancuma menguvertacking Namun di exit corner YZR M1 Masih bisa membentung serangan Ducati di semua GP23 Masuk dari outside line Jorge Martin men-defense Oke, exit corner Sektor ke-2 gear Jorge Martin masih men-defense Dan serangan dari Rizrio Dan kini Pembalap monster Agak melebar Namun kembali Masuk di jalur racing line terdalam Sektor 3 Rizrio masuk meng-overtacking Jorge Martin Dan Jorge Martin Langsung terhempaskan di posisi ketiga Luar biasa Overtacking maksimal Dari Rizrio Pembalap dari YZR M1 Atau Yamaha Monster Energy Dan kini Rizrio Hampir saja menyenggol Bagian belakang Atau roda belakang Motornya Johan Mir Yang kini Johan Mir Berduel dengan Peko Bagnaia Yang mana Peko Bagnaia Tunduk dari Johan Mir Posisif pertama Lalu Apakah di lapisan ini Ducati bisa kembali Meng-overtacking Johan Mir Dan tentu saja Dengan the power Desmo GP23 Peko berhasil mengambil Lali Johan Mir Namun sekarang Peko Masih men-defend Dan Johan Mir Kembali mengambil Posisif pertama Ini adalah terhebat Tiga pembalap bersaing keras Tiga Public yang berbeda Bertarung kuat Posisif pertama Di JPP Live Highland Ducati Honda Dan juga Yamaha Lap kedua Berlangsung Rizrio Membayang-bayangin Johan Mir Langsung di-overtacking Dan akhirnya YZR M1 Masuk meng-overtacking Honda RC2 13V Dan kini giliran Desmo GP23 Yang akan segera Di-overtacking Oleh YZR M1 Oh my goodness Agak kolisi dengan Peko Bagnaia Namun berhasil Kita Hindarkan Seto tiga Peko Bagnaia Ngambil ke ruang Di-overtacking oleh Rizrio Dan akhirnya Rizrio kembali Melawan Namun sekarang Peko Melakukan Overtack Balik Atau switchback Kepada Rizrio Oh nyaris cuy Nyaris saja Kita meng-kolis JPEGO lagi Untung saja Kita masih Bisa Untuk menghindar Last sector Dua tinggungan terakhir Francesco Bagnaia Masih bertahan Di posisi pertama Menjadi Bimpinan Raze Untuk MotoGP Philippe Island Track lurus Kita mencoba Setrim RHD off Menuju Terang satu Kita ambil Outside line Namun Peko masih Mengambil dari Inside line Sehingga Jalur dalam Akhirnya Bisa kita jempol Dari Peko Bagnaia Namun di tren kedua Peko Kembali datang Kembali datang Melawan Masih side by side Terjadi Duel tak terhinggarkan Masih terus Bertarung Sengit hingga Ketengkotrek Keluar jalur Ngebuat mistake Dan akhirnya Francesco Bagnaia Take the lead Kembali Tapi disini Ditikungan keempat Miller Connor Rizrio Berhasil Meng-offertagging Francesco Bagnaia Tapi ingat Jangan senang dulu Persaingan Belum usai Dan benar saja Francesco Bagnaia Meng-offertagging Dengan cara yang cukup kasar Meng-contact kita Dan sekarang Giliran Rizrio Yang ikut Untuk melakukan Manover yang sama Waduh Malah track damage Oke Kita tinung Peko Bagnaia Lagi-lagi Mendelan kita kontrak Namun sekarang Akhirnya Peko Bagnaia Akan segera Kita buat dia Menderita Kita over-track Kembali Di tren ke-10 Masih terus bersaing Masih terus berduel Hingga Lagi-lagi di last sector Dua tikungan terakhir Francesco Bagnaia Tidak lagi menyerang Last corner Lab ke-3 Exit corner Menuju lab ke-4 Johan Mir Masih stay di posisi ke-3 Peko Bagnaia Masih cukup aman Di posisi ke-2 Force corner Lab ke-4 Kita masukin Entry corner Trend ke-2 Kompon medium Semoga saja Bisa Membuat kita Mereh juara Dan kita pun hari ini Masih menjadi Atau memegang Faktus lab Hingga sekarang Lab ke-4 Berlangsung Johan Mir Gila cuy Gak ada perubahan Posisi Ya karena Siapa sangka Johan Mir Lebih bagus performanya Ketimbang Timnya sendiri itu Marquez Karena di baru musim Dua ini Gua rasa Marquez Tidak sekuat Johan Mir Bahkan Johan Mir Bergali-gali Bertarung Di barisan depan Itu sangatlah hebat Sekali Untuk seorang Johan Mir Yang baru Bergabung Honda Di musim 2023 Dan bahkan Bisa dibilang Di kelasemen Sementara Yang mewakili Honda Di posisi Paling atas Itu cuma Johan Mir Seorang cuy Tidak seperti Yang lainnya Ya mungkin Emang di musim Kali ini Emang musimnya Si Johan Mir Karena kita gak tau Pasti gimana Kedepannya di next season Karena siapa Bakal lebih Bisa ngebohon Berada Di barisan depan Oke Lab ke-4 Akan segera Usai cuy Lab ke-5 Akan segera Masuki Dan ini Cukup fun fact ya Dimana Di race kali ini Kita tidak pernah Menggunakan RHD Atau Ride high device Atau Hold shot roda belakang Istilahnya Kenapa? Karena Di pilih pilot Itu cuma ada Satu Track lurusan Yang Itu sangat Tidak bisa Kita apa ya Kayak kita Mau pakai RHD Di lurusan tersebut Itu kita masuk Di turn 1 Kita gak Toleran Crashway Kita mungkin Cuma Trail braking Kemudian masuk Di turn 1 Itu pun Kita gak perlu Heart braking Karena sejatinya RHD Itu bisa mati Atau bisa kembali Ke posisi normal Kalau kita Ngelakuin Heart braking Jadi misal Kita di turn 1 Gak ngelakuin Heart braking Itu RHD Gak akan Kembali Ke posisi semula Yang otomatis Bakal Menyulitkan Ketika kita Lagi mikul Itu sangat Beresiko Sakali Makanya Itu Kenapa Kita gak Pernah Menggunakan RHD Sepanjang Belapan Sejauh ini Hingga Live ke-5 Ya mungkin Bisa Dipakai RHD Cuma Itu tadi Kita di turn 1 Perlu Heart braking Jadi mungkin Bakal lebih kehilangan Banyak waktu Ketimbang Kita cepat Jadi ya Salah satu Cara yang paling Cukup Sempurna Kita gak usah Melakuin Atau Mengaktifkan RHD Ketika Lurusan Kita masuk Karena di turn 1 Kita gak Pernah Heart braking Paling cuman Trail braking Terus Mainin Engine brake Oke Live ke-6 Kita masuk MotoGP Phillip Island Tersisa 2 Live lagi Sementara itu Di Urusan Pembalap Rizrio Masih menjadi Yang paling terdepan Dukte Beko Dan juga Juan Mir Sementara itu Enea Bastien Ini Maverick B Nyalas Orgi Martin Brad Binder Dan juga Luka Marini Melengkapi 4 Hingga 8 Besar Kera-kera Siapakah Yang bakal Bertahan Dari Lab ke-6 Ini Hingga nanti Lab ke-7 Atau Di Finish Line Di acara Kita Ber-8 Hingga Luka Marini Lab ke-6 Sudah Setengah Berlangsung Sementara itu Kompon Ban kita Untuk Ban depan Tergolong Cukup awet Bahkan Setara Jadi gak Ada yang Kehabisan Sebelah Sebelah Saja Beda Yang belakang Yang belakang Itu bagian Kiri Tergerus Lebih cepat Ketimbang Yang sebelah Kanan Karena Emang Di Phillip Island Itu cenderung Tinggungan Ke arah Kiri Ketimbang Ke arah Kanan Makanya Ban belakang Itu yang Paling Tergerus Adalah Ban Sebelah Kiri Apakah Mungkin Di Seri Phillip Island Ini Untuk Ban Belakang Kita Gak Ngedapetin Jata Ban Asimetris Ya bisa Aja Tapi Semoga Aja Di lab Ketujuh Kita Gak Ada Musibah Atau Mistake Yang kita Alami Karena Dengan Sisa Satu lab Harapan Kita Adalah Bertahan Saja Tanpa Ada Crash Tanpa Ada Mistake Agar Bisa Meraih Kemenangan Di Klasemen Masih Darius Rio Peko Jorge Martin Juan Mir Sebagai Pengisi Empat Besar Klasemen Sementara Waktu Apakah Disisa Rest Di depan Di musim ini Apakah Darius Rio Mampu Bertahan Di posisi Pertama Atau Mungkin Akan Ada Drama Yang Terjadi Barangkali Kita Terakuisisi Atau Tergeser Tergusur Di Klasemen Dari Juan Mir Ya Siapa Tau Karena Persaingan Belum Selesai Kalau Enggak Sampai Seri Valencia Atau Sampai Ada Juara Dunia Yang Dibetukkan Ya Harapannya Sih Gue Pengen Juara Dunia Di Seri Sepang Atau Mungkin Di Seri Katar Supaya Beda Kayak Musim Sebelumnya Oke Lucky High Dan Sekarang Menuju Trend Ke 10 Philip Island Circuit Lep Ketujuh Atau Lep Terakhir Tinggal Satu Sektor Lagi Here We Go Dua Tikungan Terakhir Tulas Gonar Philip Island Circuit Entry Gonar Tikungan Terakhir Peco Bagna Juan Mir Stay Di belakang Kita Dan Sekarang Menuju Finish Line Up to the line Dan Seri Australian GP Sudah Ketersiarkan Dengan Reposisi Pertama Autocress Yang Sangat Cepat Sekali Tikungan Penuh Hais V Gonard Dan Juga Cukup Berangin Oke Hasil Akhirnya Di Res Kali Ini Yang Melengkapi Tiga Besar Ada Jual Sama Ada Peco Bagna Sementara Di luar Tiga Besar Tadi Di posisi Pertekas Ini Abas Jadi Mau Free Sorge Martin Brad Bindar Lugaman Serta Miguel Oliveira Espargar Jack Miller Johan Zar Korins Bezeki Taka Raul Marquez Di Tujuh Belas Besar Alex Marquez Di Gia Fabio Augusto Paul Berada Melengkapi Posisi 18 Hingga Posisi Ke 22 Sangat Tambah Disayangkan Seorang Fabio Kutrarov Malah Tercecer Jauh Di Posisi Kedua Di Klasemen Sementara Waktu Ritrio Masih Unggul Dengan Total 15 Poin Beco Horkio Martin Johan Mir Tengah Berebut Posisi Kedua Di Klasemen Akhir Musim Ini Klasemen Team Kita Masih Kalah Dari Ducati Lenovo Jelas Saja Apalagi Fabio Kutrarov Performanya Sangat Turun Sekali Yang Sementara Berikan Kita Masih Bisa Mengejar Ducati Semoga Saja Di Next Race Kita Bisa Menang Lagi Menggeser Ducati Di Klasemen Fabrikan Jadi Oke Semoga Langsung Lagi Mengakhiri Video Kali Ini Terima Kasi Sampai Sampai Lagi Di Video Motocube Garet Untuk Kepisa Selanjutnya Oke Thank you Bye Dan Ciao Guys Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai